Nah, El itu katanya keluar-keluar kan? Beginilah perhatian Shifahaju kepada El Rumi saat dirawat di rumah sakit. Kedekatan pasangan El Rumi dan Shifahaju masih menjadi sorotan sejak beberapa waktu lalu. Sudah beberapa minggu menjalin hubungan, tentu keduanya tengah merasakan indahnya jatuh cinta. Keduanya terlihat selalu berdampingan dan bermesraan di setiap momen. Bahkan di saat El Rumi sedang sakit pun, Shifahaju nampak tetap setia bersama dan menemani sang kekasihnya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Putra kedua dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti El Rumi dirawat di rumah sakit. Ia mengalami kecapaian di saat aktivitas manggungnya yang padat. Terus selama prokop tuh dia sempat muntah satu kali, terus dia naan, naan prokop, selesai prokop dia muntah di belakang. Terus ada, kan ada tim manis tuh disana, mungkin beliar, menemar. Jadi mereka menangani ini disini, karena sih mau disunting untuk melanggung. Jadi dia harus merombat gedok. Namun El Rumi di rumah sakit tidak sendirian, ada dua orang tersayang yakni ibunya Maya Estianti dan sang pacar Shifahaju yang menemani dia. Hal tersebut diketahui dalam penggahan Maya Estianti. Putra kedua dari pernikahan dengan Ahmad Dhani itu terlihat senang ditemani sang ibu dan Shifahaju. Sikap Shifahaju yang setia merawat El Rumi itu bikin Maya Estianti dibuat takjub dan bahagia mendapatkan calon menantu yang begitu perhatian kepada anaknya. Fans merasa prihatin dan mendoakan kesembuhan untuk pacar Shifahaju tersebut. El Rumi dan Shifahaju kini tak lagi malu-malu menunjukkan kebersamaan mereka. Pasangan baru ini kembali terlihat kencan bersama sahabat. Dalam unggahan terbaru, terlihat El Rumi dan Shifahaju melakukan triple date bersama sahabat Shifah dan pasangannya masing-masing. Ada pasangan suami istri Kesha Ratuliu dan Adi Permana, serta Marjin Weeherm dan Ali Syakit. Semakin membuat penggemar gemas, ketiga pasangan ini menunjukkan kekompakan lewat gaya busana kapel yang kece. Ini bukan kali pertama bagi El dan Shifahaju melakukan triple date. Sebelumnya, Kesha juga mengunggah foto saat mereka menghadiri acara pengajian bersama. Kala itu, mereka kompak mengenakan modus wear mereka masing-masing. Jadi, menurut aku, gak penting aja sih buat dimasukin ke hati, komen-komen gitu. In real life, I'm so grateful. So, itu deh.